Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai dislokasi sendi siku Baik, di video kali ini kita kedatangan seorang pasien perempuan usia 44 tahun masuk dengan keluhan nyeri pada siku sendi siku sebelah kiri karena kecelakaan beliau jatuh dari motor terus selama 3 hari disimpan di rumah hanya dikasih obat anti nyeri dan minyak gosok pasien tidak mengetahui kalau terjadi sesuatu di sikunya, tapi setelah diperisakan di rumah sakit, ternyata dari hasil fotoronsennya dan dari pemeriksaan fisik, ada dislokasi sendi siku dislokasi itu adalah bergeser lepas dari sendinya nah bagaimana cara penanganannya tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di ini nih, di mana lombor merahnya tekan di situ penanganannya itu sangat simpel jadi kalau Anda mengalami hal seperti ini jangan disimpan-simpan di rumah pekerjaannya tidak lebih dari 10 menit bahkan bisa lebih cepat tapi kalau Anda simpan-simpan itu justru yang tidak harusnya tidak dioperasi malah harus dioperasi pemirsa oke mudah-mudahan video ini bermanfaat kita saksikan kelanjutannya jadi ini kondisi pasien tangannya jadi dia keluar kita tarik tutupi dulu jadi stabil ya saya sudah kembali dislokasi demikian video tutorial kita pemirsa ingat lebih cepat penyakit di tangan itu lebih baik jangan disimpan-simpan di rumah jangan diurut-urut jangan dibawa ke tukang urut tapi langsung ke ahlinya untuk tangan kaki dan tulang belakang itu kortopedi guys oke sehat selalu jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe kalau anda ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar semoga bermanfaat belai Taufik Walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati